Musyawarah daerah ke-7 BPD Ampi Kota Sukabumi untuk secara aklamasi menetapkan Saudara Ivan Rusvansyah sebagai Ketua BPD Ampi Kota Sukabumi Politisi Partai Golkar Ivan Rusvansyah terpilih secara aklamasi pada musyawarah daerah atau musda Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Ampi Kota Sukabumi yang diselenggarakan kemarin Usai dilantik, Ivan berjanji akan membangkitkan kembali sayap organisasi Partai Golongan Karya tersebut Menurutnya bagi Kota Sukabumi, Ampi terbilang baru karena di Jawa Barat sendiri sudah 10 tahun vakum dan kali ini hadir kembali Sesuai dengan tagline-nya, Ampi Jaya Sukabumi Bangkit dirinya akan membangkitkan kembali Ampi merupakan sayap Partai Golkar yang memang harus berkolaborasi dan membesarkan Partai Golkar khususnya di Kota Sukabumi untuk itu dirinya akan terus membangkitkan kembali Ampi di tengah masyarakat Alhamdulillah ya mungkin Ampi bagi Kota Sukabumi baru akan ingin karena sebelumnya juga Ampi dan berdua kembali yang lama ya Alhamdulillah karena dengan adanya dari apa dari Jabar dan Ampi itu memang sayap dari Partai Golkar seolah kita bisa menciptakan kolaborasi dan semakitas dengan Partai Golkar dan khususnya juga dengan Kota Sukabumi Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Ampi Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan sudah saatnya merubah pandangan masyarakat terkait Partai Golkar melalui Ampi dirinya ingin membuktikan bahwa banyak kaum milenial yang juga telah bergabung di Ampi organisasi yang menjadi sumber kader bagi regenerasi di internal Partai Golkar artinya memang yang menjadi objek Ampi ini kita tidak langsung kepada objek suara tapi lebih kepada subjek suara artinya bagaimana caranya Ampi bisa memberikan orang-orang yang bisa menjadi fungsionaris dan pengurus Partai Golkar yang nantinya mereka-mereka inilah yang baru bersentuhan langsung dengan suara itu satu dalam membangkitkan Ampi langkah awal kepengurusan Ivan Rusvansyah adalah akan membangkitkan kembali kepengurusan di tingkat kecamatan bahkan sampai ranting namun dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rapat pengurus dan menyusun program kerja sesuai dengan arahan dari Provinsi Jawa Barat